Sifeng mengangkat kepalanya saat dia merasakan aura guntur yang tebal dan padat datang dari atas. Dalam waktu singkat, palu godam putih bersih seukuran orang dewasa, ditutupi dengan karakter kuno yang padat, dan digulung dengan petir putih yang ganas muncul dalam bidang penglihatan Sifeng, dan itu melayang di langit. Ini adalah palu guntur, Sifeng menatap tander hammer putih. Setelah melihat palu guntur, Sifeng yakin bahwa palu ini adalah target yang dibimbing oleh guntur pemadam setan hitam. Begitu palu guntur muncul, guntur hitam setan penghancur di tubuh Sifeng mulai melompat dengan keras. Pada saat ini, wajah Sifeng tiba-tiba berubah dan matanya melebar. Bahkan dia berseru kaget, ini adalah palu guntur. Ini adalah senjata dewa sejati. Sifeng pernah memasuki gua kepunahan Inferno tingkat kedua dan melihat Raja Dewa Api bertarung dengan keberadaan yang merasuki Mi Kecil. Saat itu, Mi Kecil sedang memegang pedang tempur emas kuno. Pedang tempur itu adalah pedang tempur tingkat dewa sejati. Pada saat ini, palu guntur yang dikelilingi oleh guntur putih membuat Sifeng merasakan aura yang mirip dengan pedang tingkat dewa sejati. Aura senjata dewa sejati. Ini palu guntur dewa sejatiku. Kamu semut dengan tubuh iblis abadi, pergilah ke neraka. Pada saat ini, pemuda berkulit putih, yang melayang di udara dan menunjuk ke arah Sifeng, berteriak dengan marah dengan suara yang dalam. Kemudian, palu guntur dewa sejati tiba-tiba bergerak dan menghantam Sifeng. Meskipun palu guntur dewa sejati ini memiliki aura senjata dewa sejati, ia tidak memiliki kekuatan pedang pertempuran dewa sejati yang dilihat Ben Sao hari itu. Begitu. Melihat palu guntur dewa sejati yang menghantamnya dan merasakan kekuatan palu guntur dewa sejati, Sifeng sangat tenang. Dia tidak merasa gugup atau terancam sama sekali. Pada saat ini, kekuatan jiwa Sifeng telah merasakan ada celah panjang dan tipis di tengah palu guntur dewa sejati dari atas ke bawah. Ini adalah senjata dewa sejati yang rusak. Meski masih mempertahankan aura senjata dewa sejati, ia tidak lagi memiliki kekuatan dan kekuatan senjata dewa sejati. Tangan Sifeng telah membentuk cetakan tangan kuno dan misterius. Dia berteriak dengan suara rendah, sembilan guru muncul. Ledakan, 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 ledakan. Setelah itu, serangkaian ledakan menggelegar terdengar. Delapan sambaran petir hitam muncul di sekitar palu petir dewa sejati seperti delapan naga petir hitam raksasa. Kemudian, mereka bergerak bersama, dan delapan sambaran petir iblis menyerbu ke arah palu petir dewa sejati. Ledakan, kilatan terakhir dari petir iblis hitam gelap turun dari langit. Seperti naga hitam yang memasuki laut, kecepatannya sangat cepat. Bersama dengan delapan petir lainnya dari petir iblis hitam gelap, petir itu menghantam palu petir dewa sejati. Ledakan dahsyat terus terdengar saat langit di atas Sifeng menjadi sangat ganas. Palu petir milik dewa sejati langsung dilahap oleh petir iblis kegelapan yang kejam. Huff! Itu hanya senjata dewa sejati yang rusak. Sifeng masih menatap ke langit dengan cibiran menghina di wajahnya. Ku, palu petir dewa sejatiku. Ketika pria berjubah putih di depan Sifeng melihat bahwa dewa sejati palu petir yang dia panggil ditelan oleh sembilan sambaran petir iblis, tibalah gilirannya untuk melebarkan matanya dan mengaum dengan marah. Kemudian, wajahnya menjadi sangat ganas lagi. Dia meraung lagi, Lei Su. Kamu benar-benar bodoh. Bagi orang-orang itu, kamu tidak hanya mati, tapi kamu juga merusak palu petir dewa sejati. Kamu bahkan tidak bisa membunuh seekor semut dari alam pesilat setengah dewa. Lei Su, kamu sangat bodoh. Ah, saya, Lei Su, dewa petir berjubah putih. Akulah dewa petir berjubah putih, Lei Su. Saat dia meraung, pemuda berjubah putih itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Sifeng memandang pemuda berjubah putih di depannya dan bertanya ragu-ragu, karena kamu mengatakan bahwa dewa petir berjubah putih telah mati, bagaimana kamu bisa menjadi dewa petir berjubah putih, Lei Su? Sifeng perlahan-lahan memahami benda aneh apa yang menyebut dirinya dewa guntur berjubah putih kuno itu. Area dengan petir putih ini seharusnya menjadi makam dewa petir legendaris kuno, Lei Su. Palu petir dewa sejati yang rusak seharusnya ditinggalkan oleh dewa petir kuno. Dewa petir berjubah putih, Lei Su, telah meninggal. Aku, aku bukan dewa petir berjubah putih, Lei Su. Jika saya bukan Lei Su, siapakah saya? Mendengar kata-kata Sifeng, pria berjubah putih itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kosong dan mulai menjawab pertanyaannya sendiri. Jika Ben Sao benar, kamu hanyalah sisa kesadaran dewa petir berjubah putih. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Sifeng berbicara lagi, dan dia berbicara dengan dingin kepada pria berpakaian putih itu. Aku, aku hanyalah sisa kesadaran dewa petir berjubah putih. Aku adalah gumpalan jahat dari sisa kesadaran Lei Su. Tidak, 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 akulah dewa petir berjubah putih, Lei Su. Saya Lei Su. Saat dia berbicara, pria berjubah putih itu menengadah ke langit lagi dan berteriak sekuat tenaga. Saat dia melolong, petir putih di ruang ini sekali lagi melonjak ke arahnya dari segala arah, terus menerus melonjak ke tubuh pria berjubah putih itu. Gumpalan jahat dari dewa petir kuno. Sifeng bergumam ketika mendengar kata-kata pria berjubah putih itu. Sepertinya tebakannya benar, pria ini memang merupakan sisa kesadaran dewa petir kuno, namun itu adalah gumpalan jahat. Di zaman kuno, dewa petir berjubah putih juga egois dan jahat. Namun, dia pasti menggunakan suatu metode rahasia untuk memisahkan gumpalan jahat dari hatinya. Setelah itu, meskipun dewa petir berjubah putih mengalami kejadian tak terduga dan meninggal, kebenciannya tetap bertahan. Terlebih lagi, ia masih hidup sampai hari ini. Tubuh pria berjubah putih itu menyerap gelombang petir putih, dan auranya tiba-tiba meningkat pesat. Kembalilah, dewa sejati palu petir. Pria berjubah putih itu mengulurkan tangan kanannya yang bersinar dengan kilat putih, dan tiba-tiba berteriak. Ledakan, guntur yang sangat keras dan dahsyat terdengar di daerah tersebut. Setelah itu, palu petir berwarna putih bersih ditembakkan dari sembilan sambaran petir dari petir iblis hitam gelap. Serangan kuat si Feng, sembilan petir, telah memblokir palu petir dewa sejati. Namun, palu petir dewa sejati adalah senjata dewa sejati. Bahkan jika itu adalah senjata dewa sejati yang rusak, mustahil bagi sembilan petir untuk menghancurkannya. Thunder hammer putih seukuran manusia dengan cepat terbang ke arah pria berjubah putih itu, dan dia meraih gagang palu. Pada saat ini, karena pemisahan palu petir dewa sejati, sembilan petir dari petir iblis gelap menyerang pria berpakaian putih itu seperti sembilan naga iblis hitam di bawah kehendak si Feng. Sembilan petir tiba dalam sekejap. 1142. Guntur sejati, hancurkan. Pria berjubah putih, yang merupakan inkarnasi dari pikiran jahat dewa petir, mengangkat palu guntur dewa sejati di tangannya. Saat dia meraung, sambaran petir putih yang megah dan ganas keluar dari palu petir dewa sejati. Sembilan sambaran petir iblis hitam gelap yang masuk segera diledakkan menjadi kehampaan oleh kekuatan sambaran petir putih. Kemudian, petir putih juga menghilang. Pria berjubah putih, yang tubuhnya masih bersinar dengan petir putih, terus mengangkat dewa sejati palu guntur di tangannya. Dia memelototi si Feng di depannya dan berteriak dengan dingin. Ayo, keturunan iblis abadi. Saya pernah mendengar bahwa tubuh iblis abadi memiliki darah iblis abadi yang ajaib. Setelah aku membunuhmu dan menghisap darah esensimu, tubuh baruku akan bertahan lebih lama. Guntur sejati, menghancurkan. Pria berjubah putih itu berteriak lagi. Palu guntur dewa sejati di tangannya menghantam petir putih itu lagi. Dalam sekejap mata, itu berada di depan si Feng dengan kecepatan kilat. Sembilan petir muncul. Petir putih tiba dalam sekejap. Pada saat ini, si Feng mengumpulkan semua kekuatan sembilan petir muncul di tangan kanannya. Kemudian, dia memukul petir putih itu dengan telapak tangannya. Bang, kekuatan petir menghantam petir putih dengan ledakan keras. Ruangan itu bergetar hebat. Namun, meskipun petir putih terlihat sangat ganas, petir itu segera hancur berkeping-keping oleh telapak tangan si Feng. Namun, tubuh si Feng juga terlempar sejauh setengah meter oleh kekuatan petir putih. Serangan ini setara dengan serangan orang lain. Ah, mengapa, mengapa, melihat serangannya dengan palu guntur dewa sejati dipatahkan oleh telapak tangan si Feng, wajah pucat pria berjubah putih itu kembali penuh keganasan dan keganasan. Dia menjadi sangat kejam. Pikiran jahat, penuh keganasan dan kekerasan. Kekuatanku, bagaimana bisa begitu lemah? Bagaimana kekuatan semacam ini bisa menjadi kekuatan dewa ini? Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Mati demi Tuhan ini. Pria berjubah putih itu sangat marah. Kali ini, dia melemparkan palu guntur dewa sejati dari tangannya dengan seluruh kekuatannya. Itu terbang menuju si Feng. Semburan suara gemuruh terdengar satu demi satu. Kemudian, satu demi satu, petir putih besar ditembakkan dari True God Thunder Hammer menuju si Feng. Dalam sekejap mata, lima petir. Mereka ingin menghancurkan si Feng. Ini, kekuatan ini, kekosongan putih ini sangat kuat. Enam orang yang terluka parah di tanah sedang melihat ke langit. Mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah putih yang berkomplot melawan mereka ternyata sangat kuat. Serangan yang dilepaskan oleh palu petir putih bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh mereka berenam. Kekosongan putih, apakah kamu tidak mendengar percakapan mereka tadi? Kekosongan putih ini adalah inkarnasi dari pikiran jahat yang ditinggalkan oleh dewa petir kuno. Dengan kata lain, dia adalah dewa petir kuno berbaju putih, Lei Su. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa orang jahat ini adalah dewa petir putih? Saya tidak akan mengakui bahwa orang jahat ini adalah dewa petir putih. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Anda harus memikirkan cara bertahan hidup. Jika orang ini terbunuh oleh pikiran jahat, selanjutnya kita berenam akan terbunuh. Sayang, apa yang harus saya lakukan? Apakah aku benar-benar akan mati di makam ini? Meskipun kemungkinan besar itu adalah makam dewa petir putih, aku benar-benar tidak ingin mati. Sembilan petir, munculnya, menghadapi dewa sejati palu guntur-palu guntur dan petir putih, Si Feng meraung lagi. Kekuatan kemunculan sembilan petir berkumpul di telapak tangan kanannya lagi. Petir putih pertama tiba dalam sekejap mata. Si Feng dengan keras menamparkan petir putih itu dengan telapak tangannya. Ledakan, semburan suara ledakan sekali lagi bergema dengan keras. Sama seperti sebelumnya, Si Feng menghancurkan petir putih itu dengan telapak tangannya. Namun, kali ini, tubuh Si Feng didorong mundur oleh kekuatan petir putih. Di saat yang sama, dia mendesak tubuhnya untuk bergerak mundur dengan cepat. Meskipun telapak tangan yang memadatkan kekuatan sembilan petir telah menghancurkan petir putih, kekuatan di telapak tangannya telah tersebar oleh energi petir putih. Petir putih berikutnya akan tiba dalam sekejap mata. Jika dia tidak mundur, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menolaknya. Sembilan petir, munculnya, Si Feng, yang mundur dengan cepat, berteriak dengan suara rendah. Kali ini, petir putih lainnya tiba di depannya. Si Feng dengan marah menamparkan telapak tangannya lagi. Ledakan. Tapi kali ini, setelah petir putih dihancurkan oleh telapak tangan Si Feng, dua petir putih lagi tiba di depan Si Feng. Persetan denganmu, Si Feng meraung marah ketika dia melihat dua sambaran petir putih mengikuti di belakangnya. Sesaat kemudian, tangan kanannya berkedip-kedip dengan petir iblis hitam pekat saat dia dengan keras meninju petir putih itu. Namun, kali ini, Si Feng tidak menghancurkan petir putih itu. Dalam sekejap mata, tubuhnya, yang dikelilingi oleh iblis guntur gelap, ditelan oleh petir putih. Ledakan. 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 Kemudian, semakin banyak petir putih datang dari belakang dan membombardir petir putih yang menelan Si Feng. Segera, di bawah pemboman petir putih, ruang hampa berubah menjadi lautan kecil petir putih. Pada akhirnya, bahkan dewa sejati palu guntur meledak ke lautan petir putih. Menilai dari momentum sebelumnya, itu pasti menabrak Si Feng, yang berada di lautan petir putih. Ini, sudah berakhir, melihat pria yang dikelilingi oleh petir hitam itu ditelan oleh Bai Lei, enam orang di bawah semuanya memasang ekspresi pahit. Jika orang itu mati, seperti yang mereka katakan, roh jahat akan membunuh mereka pada saat berikutnya. Mereka sudah tahu kalau alasan kenapa mereka bisa memasuki tempat ini adalah karena, roh jahat. Selanjutnya, roh jahat pasti akan membunuh mereka. Dan setelah mereka mati, daging dan darah mereka akan dimakan oleh roh jahat, atau jiwa mereka akan dipermainkan oleh roh jahat. Bagaimanapun, tidak akan ada akhir yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Pria itu, sayang sekali. Bagaimana dia bisa dikalahkan seperti ini? Salah satu dari mereka berkata. Dia menatap ke langit, seolah dia membenci pria itu karena mengecewakannya. Mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa mati bersama. Kata pemuda jangkung dan kurus itu sambil tersenyum pahit. 1143. Hehehe, kupikir cukup bagus untuk memancing sampah sepertimu. Dengan menghisap darah dan dagingmu, akhirnya aku menemukan tubuh yang cocok dan tidak akan membusuk. Saya tidak menyangka tubuh iblis abadi akan datang. Kejutan yang menyenangkan. Setelah pria berjubah putih itu melemparkan palu guntur dewa sejati dan meluncurkan petir putih untuk melahap si Feng, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Perlahan, senyuman sinis kembali muncul di wajahnya. Dia melihat ke enam orang yang masih tergeletak di tanah dan berkata, Dewa Agung Leisu, dapat dikatakan bahwa Anda adalah dewa petir kuno berjubah putih, Dewa Agung Leisu. Untuk seseorang sekuat kamu, aku hanyalah seekor semut. Jika kamu membunuhku, itu hanya akan menghina reputasimu. Saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap seorang pria muda dengan ekspresi pahit saat dia berbicara. Ya, Dewa Agung Leisu, kami hanya semut. Kami tidak memenuhi syarat untuk dibunuh olehmu. Dewa Agung Leisu, kau adalah dewa agung terbesar dari suku manusia. Kamu adalah pahlawan nomor satu di hatiku. Ketika satu orang berbicara kepada pria berjubah putih itu, yang lain mengikuti. Pada saat ini, ke enam orang itu memanggilnya Dewa Agung Leisu. Huh, menghadapi enam orang di bawah, wajah pria berjubah putih itu penuh arogansi. Dia mendengus dengan nada menghina dan berkata, Biarkan kamu pergi. Tahukah Anda berapa banyak usaha yang saya perlukan untuk memikat Anda ke sini? Tahukah Anda betapa sulitnya saya melakukan hal itu? Di bawah batu nisanku, untuk menenangkan hatimu, aku bahkan menjadi saudara bersumpah dengan sampah sepertimu dan melakukan hal yang memalukan terhadap status terhormatku. Sekarang kalian berenam sampah sudah masuk, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian semua, mati demi Tuhan ini. Di akhir perkataannya, pria berpakaian putih itu berteriak dingin. Segera setelah itu, petir putih yang sangat ganas sekali lagi menyebar dari tubuhnya. Seperti enam gurita besar, mereka menyerang enam orang di bawah. Ah! Melihat enam petir putih yang menyambar, enam orang di tanah segera membuka mulut lebar-lebar. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah petir putih yang menyambar ke arah mereka. Hmm, namun, pada saat ini, ekspresi arogan pria berpakaian putih itu segera berubah. Dia menoleh dan melihat ke area yang telah berubah menjadi lautan petir putih kecil. Ekspresi marah sekali lagi muncul dengan tenang di wajahnya. Karena pandangan pria berpakaian putih itu beralih, enam sambaran petir putih yang menyambar ke arah enam orang di bawah segera meluncur kembali ke arah pria berpakaian putih itu. Ketika mereka melihat petir putih telah kembali, enam orang di tanah yang awalnya tegang mulai rileks. Baru saja, di bawah tekanan petir putih, mereka merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Faktanya, mereka sudah melangkah ke gerbang neraka. Ah! Untuk Bensau, menyebarkan, raungan keras datang dari lautan petir putih kecil di langit. Di hadapan Auman Dahsyat ini, lautan kecil petir putih benar-benar menyebar dengan cepat. Segera, seorang manusia petir hitam muncul di lautan petir putih yang menghilang dengan cepat. Ah! Tubuh iblis abadi terkutuk itu, masih belum mati. Dia sebenarnya sangat ulet. Ah! wajah pria berpakaian putih itu kini ditutupi dengan ekspresi garang dan geram saat dia meraung marah di depannya. Ah! mengelepaskan Demon Extinguishing Black Thunderbolt untuk menghadapi lautan petir putih. Akhirnya, kekuatan lautan petir putih dilenyapkan. Pada saat ini, tangan kanan Sifeng memegang palu guntur putih bersih, yang bersinar dengan kilat putih yang ganas. Itu adalah senjata tingkat dewa yang rusak, palu guntur dewa sejati. Ah! Tiba-tiba, pria berpakaian putih, yang sedang menatap Sifeng, mengulurkan tangan kanannya seperti cakar dan meraung marah ke arah Sifeng. Seketika, palu guntur dewa sejati di tangan Sifeng bergetar hebat, seolah-olah sedang berjuang keras. Huh! Ben Sao? Siap! Sifeng berteriak dengan dingin lagi. Kekuatannya berkumpul di tangan kirinya, dan tanda putih muncul di telapak tangan kirinya. Telapak tangan Sifeng tiba-tiba menamparkan dewa sejati palu guntur. Bang! Semburan suara gemuruh bergemas sekali lagi. Sifeng telah menamparkan tanda putih di telapak tangannya ke dalam palu guntur dewa sejati. Eh! Namun, tepat setelah itu, pikiran Sifeng terguncang. Dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan misterius dan kuat di dewa sejati palu guntur. Pembatasan yang dia tempatkan pada palu telah dilanggar oleh kekuatan itu. Tidak hanya itu, pikiran Sifeng juga rusak. Saat Sifeng linglung, dewa sejati palu guntur segera melepaskan diri dari tangan Sifeng dan terbang kembali ke pria berpakaian putih. Karena ia terbang menuju Ben Sao, ia seharusnya tetap berada di Ben Sao. Sifeng sadar dalam sekejap. Melihat palu guntur dewa sejati yang terbang dari tangannya, dia berteriak dengan dingin lagi. Lalu, pikiran Sifeng berkedip. Di bawah tubuhnya, cahaya merah darah yang besar dan ganas bersinar. Mengaum! 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 Raungan seperti viars bis bergema di ruang ini. Setelah cahaya merah darah turun, tubuh besar ular berkepala empat muncul. Pada saat ini, ekor empat warna ular berkepala empat bersinar dengan cahaya empat warna yang menyelaukan. Tiba-tiba ia mengayunkan ekornya ke arah palu guntur dewa sejati yang bergerak cepat. Meskipun dewa sejati palu guntur bergerak cepat di ruang hampa, ekor ular empat warna lebih cepat. Ia segera menyusul dewa sejati palu guntur. Ekor ular empat warna menggulung palu guntur dewa sejati dan dengan cepat menariknya kembali ke Sifeng. Ah! Berengsek! Binatang buas! Aku akan mengulitimu! Melihat ular berkepala empat dan palu guntur dewa sejati yang akan kembali ke tangannya diambil, wajah marah pria berpakaian putih itu berubah dan urat biru menonjol di dahinya. Karena amarahnya yang luar biasa, wajahnya tiba-tiba pecah-pecah, dan darah terus-menerus menetes dari luka berdarah tersebut. 1144. Retakan mengerikan berwarna merah darah muncul di wajah pria berjubah putih itu saat dia sedang marah. Ketika pria berjubah putih merasakan situasi di wajahnya, matanya melebar hingga ukuran yang sangat besar. Saat ini, situasi terjadi lagi. Di wajah mengerikan pria berjubah putih itu, kedua matanya melebar dan keluar dari rongga matanya. Dua garis darah keluar dari rongga matanya. Ah! 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 Raungan sedih dan marah keluar dari mulut pria berpakaian putih itu. Untungnya, tangannya cukup cepat. Dia meraih kedua bola mata di depannya dan menekannya ke dalam rongga matanya. Melihat pria berjubah putih yang tiba-tiba menjadi mengerikan, si Feng mendengus dan berkata, Huh, bagaimanapun juga, ini adalah tubuh yang bukan milikmu. Bahkan jika kamu terus menelan esensi dan darah orang, apa gunanya? Ah! Ini semua salahmu! Ini semua salahmu! Ini semua salahmu sehingga aku berakhir seperti ini, Lei Su! Anda munafik! Ah! Kamu seharusnya mati dengan bersih. Kamu membuatku menjadi seperti ini, bukan manusia atau hantu. Pria berpakaian putih itu menekan bola matanya saat dia meraung marah ke langit. Mendengar suara gemuruh, si Feng mencibir dan berkata, Apa gunanya mengeluh? Apa gunanya hanya mengetahui cara mengeluh? Jika tidak ada dewa petir berjubah putih, Lei Su, tidak akan ada makhluk sepertimu yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Mungkin keberadaan Anda ditakdirkan menjadi sebuah tragedi. Anda! Anda! Itu kamu! Kedua mata itu telah dimasukkan kembali ke dalam rongga mata oleh pria berjubah putih itu. Meski kembali, namun miring. Darah merah masih mengalir keluar, dan wajahnya penuh retakan. Pada saat ini, pria berjubah putih itu tidak berbeda dengan hantu ganas. Suaranya telah berubah, dan menjadi melengking seperti hantu yang ganas. Hari ini, jika kamu tidak berani melawanku, aku akan menyerap daging dan darah dari enam orang tak berguna di bawah ini, dan aku tidak akan menjadi seperti ini. Jika aku menyerap tubuh iblis abadimu, mungkin aku bisa menjadi seperti orang normal. Itu kamu! Ini semua salahmu! Kenapa kamu melawan dewa ini? Pada saat ini, si Feng sudah merasakan kebencian yang datang dari pria berjubah putih itu. He he, pikiran jahatmu yang dipenuhi kebencian dan kekerasan ini sungguh lucu. Apakah kamu ingin Ben Sao diam dan membiarkanmu membunuhnya? Si Feng berkata dengan sinis. Kamu orang, orang-orang ini, jika bukan karena dewa Lei Su ini, yang berperang melawan musuh yang menyerang di zaman kuno, Anda akan menjadi budak ras lain seperti babi atau anjing, atau binasa. Dibandingkan keagungan Tuhan ini di masa lalu, daging dan darah yang diserap oleh Tuhan ini bukanlah apa-apa. Pria berjubah putih itu kembali meraung marah pada si Feng. Aura kejam dan kebenciannya semakin kuat. Ah, tangannya masih meraih palu guntur dewa sejati di depannya, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk memanggilnya kembali. Namun, di bawah kekuatan ekor ular berkepala empat, tidak peduli seberapa keras palu guntur dewa sejati berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari ekor ular empat warna itu. Ah, pria berjubah putih itu meraung lagi dengan ganas. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang demi gelombang petir putih terus-menerus menyambar dari palu guntur dewa sejati, dengan keras membombardir kepala keempat ular tersebut. Mengaum, 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 raungan binatang buas bergema lagi di area petir yang dahsyat ini. Namun, tidak peduli seberapa keras petir putih menyambar, tidak peduli betapa menyakitkannya jeritan ular berkepala empat itu, ekor ular empat warna itu masih melilit palu guntur dewa sejati, membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Ah, pada saat ini, tangisan yang lebih menyedihkan terdengar dari mulut pria berpakaian putih itu. Mungkin karena dia sekali lagi mengaktifkan palu petir dewa sejati, namun kulit pecah-pecah di wajahnya terus mengelupas, berubah menjadi wajah yang hancur. Apalagi retakannya juga sudah mulai menyebar. Di lehernya, tangan dan lengannya yang terbuka, retakan yang mengerikan dan menakutkan telah muncul. Darah merah cerah terus mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Melihat pria berjubah putih, yang tampak semakin sengsara dan kesakitan, ekspresi sarkastik Sifeng menjadi semakin jelas. Huh, di zaman kuno, Dewa Petir Putih Agung Dewa Petirlah yang berperang melawan penjajah asing sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan roh jahatmu. Anda hanyalah roh jahat yang tidak berarti dari Dewa Petir Dewa Petir. Apakah Anda berani mengatakan bahwa perbuatan besar yang dilakukan Dewa Petir Putih untuk suku manusia di zaman kuno tidak ada hubungannya dengan roh jahat Anda? Aku, aku, ah, mendengar kata-kata Sifeng, roh jahat berjubah putih itu terdiam beberapa saat. Tampaknya fakta bahwa Dewa Petir Putih berperang melawan penjajah asing sendirian tidak ada hubungannya dengan roh jahatnya. Sifeng merasakan bahwa roh jahat itu semakin marah dan kejam, dan luka-lukanya semakin parah. Tampaknya roh jahat ini tidak jauh dari kehancuran. Ben Sao, aku sudah mengatakan banyak hal padamu. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Pada saat ini, tangan Sifeng telah membentuk cetakan tangan kuno dan misterius, dan kemudian dia berteriak dengan suara rendah, sembilan guruh. Muncul. Ledakan, 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 ledakan. Di antara langit dan bumi, terjadi semburan guntur dahsyat yang seolah-olah meledakkan langit. Delapan petir gelap yang ganas jatuh dari langit, dan dalam sekejap mata, mereka jatuh ke segala arah di sekitar roh jahat berjubah putih seperti sangkar hitam besar, memenjarakannya. Ledakan. Kemudian, serangkaian petir yang bahkan lebih ganas dari delapan petir sebelumnya bergema, dan sembilan guntur terakhir turun dengan cepat. Ah, tidak, akulah dewa petir yang agung, Lei Su. Alasan kenapa suku manusia masih ada di dunia ini adalah karena aku telah melindungi suku manusia. Anda, tak seorang pun di suku manusia bisa membunuhku demi kebaikanku. Kekuatan sembilan guruh muncul kembali. Pada saat ini, delapan dark demonic thunderbolt telah mengelilinginya, dan satu lagi jatuh dengan cepat dari langit. Pada saat ini, dari kata-kata, niat jahat, berpakaian putih, dari nada suaranya yang sangat sedih, orang dapat mengatakan bahwa dia benar-benar takut. Dia sekali lagi mengungkit dewa petir berbaju putih dari era kuno, Lei Su. Namun, Si Feng sama sekali tidak peduli dengan kata-kata, roh jahat. Prestasi besar dewa petir di zaman kuno tidak ada hubungannya dengan pemikiran jahat ini. Terlebih lagi, Si Feng bukan berasal dari benua wastelen, melainkan benua Tianheng. Apa yang terjadi di benua wastelen di zaman kuno dan nasib suku manusia di zaman kuno tidak ada hubungannya dengan dia. 1145 Sembilan guruh muncul, Sembilan guntur hitam membombardir kesadaran jahat dewa petir berbaju putih dan menelannya dalam sekejap. Guntur setan gelap di kekosongan mulai membombardir tanpa pandang bulu, menjadi sangat ganas dan kacau. Sungguh sebuah tragedi, Si Feng bergumam pelan, menatap ke tempat di mana ledakan dahsyat itu terjadi. Seperti yang Si Feng katakan, keberadaan kesadaran jahat adalah sebuah tragedi. Dewa petir berbaju putih yang agung dan tidak mementingkan diri sendiri, yang telah diturunkan dari zaman kuno dan berjuang demi suku manusia, memiliki kejahatan, keegoisan, dan keserakahan di dalam hatinya. Namun, dia telah memisahkan kesadaran jahat secara paksa dengan teknik rahasia. Ini telah membuatnya sempurna, tetapi itu juga membuat kesadaran jahat menjadi sebuah tragedi. Kesadaran jahat memiliki ingatan akan dewa petir berbaju putih dan hidup dengan keegoisan dan keserakahan dewa petir berbaju putih. Namun, ia tidak memiliki kekuatan dewa petir berbaju putih. Hal yang paling menyedihkan adalah ia bahkan tidak memiliki tubuh. Tidak ada yang tahu di mana ia menemukan mayat seperti itu, tetapi mayat itu telah membusuk sedemikian rupa. Di bawah pemboman sembilan guru, kesadaran jahat bisa dimusnahkan. Kemudian, Si Feng berhenti memperhatikan tempat di mana sembilan guru membombardir. Dia menarik pandangannya dan melihat dewa sejati palu guntur di depannya, yang terjerat erat oleh ekor ular empat warna. Palu guntur dewa sejati, senjata dewa sejati dari saman kuno. Sayangnya, senjata itu telah rusak. Melihat celah tipis di tengah palu guntur dewa sejati, Si Feng menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Namun, di saat yang sama dia merasa kasihan, Si Feng diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Jika senjata dewa sejati ini tidak rusak dan malah digunakan oleh pikiran jahat untuk membunuhnya, dia mungkin sudah berubah menjadi abu di bawah senjata dewa sejati yang kuat. Ini, kesadaran jahat dewa petir dikalahkan oleh pemuda itu. Keadilan akhirnya menang atas kejahatan. Di tanah di bawah, di mana cahaya guntur putih bersinar, enam orang yang dengan gugup mengawasi medan perang di atas mereka. Melihat guntur iblis kegelapan telah menelan kesadaran jahat dalam warna putih, salah satu dari mereka berseru dengan penuh semangat. Mereka baru saja melewati gerbang neraka dan berpikir bahwa mereka pasti akan mati. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, tubuh kesadaran jahat telah membusuk. Kemudian, dia ditelan oleh petir hitam yang dahsyat dan dibombardir tanpa pandang bulu. Sepertinya dia sudah ditakdirkan. Jika pikiran jahat dihancurkan, maka mereka akan terlahir kembali dari abu. Anak muda itu. Itu disebut tubuh iblis abadi oleh roh jahat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini, kami tidak hanya melihat makam dewa petir berjubah putih Leisu, tetapi kami juga melihat niat jahat dewa petir berjubah putih. Kami bahkan melihat tubuh iblis dari dewa iblis abadi yang legendaris. Tubuh iblis abadi. Petir iblis yang digunakan pemuda ini pastilah petir hitam pemusnahan iblis yang legendaris, kan? Namun, menurut legenda, bukankah Black Lightning of Demon Annihilation merupakan kesengsaraan petir yang diturunkan oleh surga untuk menghancurkan dewa iblis abadi? Bagaimana itu bisa digunakan olehnya? Tubuh iblis abadi. Sangat tampan. Ini, ini pria sejati. Sampah-sampah ini bahkan tidak sebanding dengan satu jari pun. Aku, aku sangat ingin bersamanya. Dia akan menemaninya memandang rendah dunia. Lihatlah ke bawah pada semua pahlawan di dunia. Di antara enam orang, seorang gadis lembut dan cantik menatap kosong ke sosok di langit dengan kilatan hitam menyambar di tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia menatap dan menatap, pipinya memerah. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Setelah roh jahat berjubah putih ditelan oleh petir iblis yang kejam, Palu Guntur Dewa Sejati, yang awalnya berjuang keras di ekor ular empat warna, perlahan-lahan menjadi tenang. Tangan kanan si Feng, yang dikelilingi oleh petir hitam. Sekali lagi, dia mengulurkan tangannya ke arah Palu Guntur Dewa Sejati. Sejak si Feng merasakan senjata Dewa Sejati di bawah tanah, petir hitam pemusnahan iblis di tubuhnya tidak berhenti bergerak. Ia terus-menerus bertingkah aneh. Si Feng tiba-tiba meraih Palu Guntur Dewa Sejati dengan tangan kanannya. Begitu berada di tangannya, petir hitam pemusnahan iblis di tubuhnya menjadi lebih ganas. Si Feng tidak main-main dengan senjata Dewa Sejati pada saat ini, setelah serangan balasan dari jejak yang dia pasang terakhir kali. Meskipun dia tidak merasakan roh senjata di Palu Guntur Dewa Sejati, dia telah mempelajari pelajarannya. Tampaknya tidak mudah untuk sepenuhnya menaklukkan Palu Guntur Dewa Sejati. Palu Guntur Dewa Sejati, kekuatan misterius dan dahsyat yang langsung mematahkan jejak Ben Sao. Apa itu? Ketika roh jahat Dewa Petir mengaktifkan Palu Guntur Dewa Sejati untuk menyerang Ben Sao, itu tidak mengaktifkan kekuatan itu. Itu sudah jelas. Roh jahat Dewa Petir seharusnya tidak bisa mengaktifkannya. Si Feng dengan hati-hati mengamati dan merasakan Palu Guntur Dewa Sejati di tangannya. Jika roh jahat dapat mengaktifkan kekuatan misterius dan kuat di Palu Guntur Dewa Sejati, ia sudah mengaktifkan kekuatan itu untuk membunuh Si Feng. Meskipun itu adalah senjata Dewa Sejati yang rusak, tampaknya senjata Dewa Sejati ini masih memiliki rahasia yang tidak diketahui Si Feng. Apa? Kenapa kamu tiba-tiba begitu impulsif? Tiba-tiba, Si Feng merasakan bahwa Petir Hitam pemusnahan iblis di tubuhnya menjadi lebih ganas. Semuanya berkumpul di tangan kanannya, yang memegang Palu Guntur Dewa Sejati. Rasanya seperti seorang pria yang sudah ratusan tahun tidak bertemu wanita, tiba-tiba melihat kecantikan yang tiada taraf. Petir Hitam pemusnahan iblis kembali mengamuk. Si Feng tidak mengendalikannya. Dia membiarkannya berkumpul di tangan kanannya dan kemudian bergegas menuju Palu Guntur Dewa Sejati. Saat Petir Hitam pemusnahan iblis menyerbu ke dalam Palu Guntur Dewa Sejati, Palu Guntur Dewa Sejati, yang telah tenang, mulai berjuang keras di tangan Si Feng. Itu seperti seorang wanita cantik yang menahan serangan Petir Hitam pemusnahan iblis. KKKKK. Saat Petir Hitam pemusnahan iblis menyerbu ke Palu Guntur Dewa Sejati, suara-suara aneh terdengar di telinga Si Feng. Si Feng menatap Palu Guntur Dewa Sejati dengan mata terbuka lebar. Suara-suara aneh tadi adalah suara Palu Guntur Dewa Sejati yang retak. Retakan terus bermunculan di Palu Petir Dewa Sejati. Astaga! Si Feng mengutuk dan berkata kepada Petir Hitam pemusnahan iblis yang menyerbu ke dalam Palu Guntur Dewa Sejati. Kamu benar-benar boros. Apakah Anda menemukan benda ini hanya untuk menghancurkannya? Meskipun Tander Hammer rusak, itu tetap merupakan Senjata Dewa Sejati yang rusak. Palu Guntur Dewa Sejati terus hancur. Si Feng merasakan sakit di hatinya. Dia baru saja membiarkan Petir Hitam pemusnahan iblis, mengamuk. Senjata Dewa Sejati yang rusak ini sekarang sama sekali tidak berguna. Potongan Palu Petir Dewa Sejati terus berjatuhan. Lagi pula, Palu Guntur Dewa Sejati adalah senjata Dewa Sejati kuno. Bahan yang digunakan untuk menempanya pastilah bahan asli setingkat dewa. Awalnya, pemurni misterius yang kuat mungkin mampu memurnikan material setingkat dewa darinya. Namun, semuanya dihancurkan oleh Petir Hitam pemusnahan iblis. 1146 Di bawah serangan sengit dari Demon Extinguishing Black Thunder, terugat Thunder Hammer di tangan Si Feng terus-menerus dihancurkan. Thunder Hammer yang rusak jatuh ke tanah berkeping-keping. Melihat Palu Guntur Dewa Sejati dihancurkan, sudah terlambat bagi Si Feng untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sayang sekali senjata Dewa Sejati ini. Di zaman kuno, itu milik Dewa Kuno yang agung, Dewa Petir berjubah putih. Itu pasti merupakan keberadaan yang terkenal pada saat itu. Tanpa diduga, setelah sekian lama, bahkan itu pun berakhir. Yah, itu tidak benar. Lalu, Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika saya membatasi Palu Guntur Dewa Sejati, itu dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan misterius dan kuat di Palu Guntur. Ketika Guntur Hitam pemadam iblis menghancurkan Palu Guntur, kekuatan misterius itu tidak terpengaruh. Memikirkan perlakuan berbeda yang dia terima dari Guntur Hitam pemadam iblis, Si Feng mengerutkan kening lagi. Kekuatan misterius dan kuat yang dia rasakan sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Demon Extinguishing Black Thunder miliknya. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius itu tidak terpengaruh sama sekali. Biarkan saja Dewa Sejati Palu Guntur menghancurkannya. Mungkinkah hanya sedikit kekuatan misterius yang tersisa? Ketika Ben Sao mengaktifkan pembatasannya, kekuatan itu menghilang. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Dalam sekejap mata, Palu Guntur Dewa Sejati telah dihancurkan seluruhnya oleh Palu Guntur Hitam pemadam iblis. Di tangan kanan Si Feng, hanya ada segenggam bubuk yang tersisa. Setelah Demon Extinguishing Black Thunder Hammer benar-benar menghancurkan True God Thunder Hammer, Dark Thunderbolt yang ganas melonjak kembali ke arah Si Feng. Eh, apa itu? Tepat pada saat ini, Si Feng tiba-tiba menjerit kaget, dan kemudian matanya terbuka lebar. Dia merasakan sesuatu. Di antara Dark Thunderbolt yang mengalir kembali ke tangan kanannya, ada Thunderbolt putih bersih seukuran kepalaan tangan bayi. Meskipun bola petir putih bersih itu sangat kecil, ia memancarkan aura petir yang murni, agung, dan tak tertandingi. Saat Guntur Hitam pemadam iblis terus bergegas kembali, Si Feng mengulurkan tangan kanannya dan menangkap bola petir putih bersih. Dia menatap bola petir putih bersih di tangannya. Kekuatan jiwa Si Feng terus terasa. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa bola petir putih bersih itu berasal dari Palu Guntur Dewa Sejati. Dan benda yang dipisahkan dari senjata Dewa Sejati dipenuhi dengan aura petir yang murni, tak terbatas, dan tak tertandingi. Itu jelas merupakan barang yang luar biasa. Palu Guntur Dewa Sejati dihancurkan oleh Guntur Hitam pemadam setan. Si Feng sekarang mengerti mengapa Demon Extinguishing Black Thunder bertindak begitu aneh. Itu bukan True Divinity Thunder Hammer yang rusak. Sepertinya alasan kenapa dia dibawa ke sini adalah karena bola petir ini. Lalu, apa sebenarnya ini? Si Feng merenung lagi. Kemudian, bola petir putih di tangan Si Feng mulai berdetak seperti jantung, mengeluarkan aura misterius dan kuat. Ini, aura ini. Sebelumnya, dia telah memberikan batasan pada Palu Guntur Dewa Sejati, namun batasan tersebut dengan cepat dipatahkan oleh kekuatan misterius dan kuat. Ketika Si Feng merasakan aura misterius dan kuat dari bola petir, dia segera memahami bahwa kekuatan itulah yang melanggar batasannya. Itu sebenarnya berasal dari sini. Setelah memahami sumber kekuatan misterius dan kuat, Si Feng merasa bahwa bola petir bahkan lebih luar biasa. Rasa sakit yang disebabkan oleh kehancuran Palu Guntur Dewa Sejati berangsur-angsur menghilang dengan munculnya bola petir berwarna putih bersih. Eh, itu, benda itu diambil dari True God Thunder Hammer. Mungkinkah, mungkinkah itu sumber ilahi yang legendaris? Si Feng masih melihat bola petir putih bersih di tangannya. Saat dia menebak apa itu, Si Feng tiba-tiba mendengar tangisan feminin. Setelah mendengar teriakan itu, Si Feng mengalihkan pandangannya dari bola petir putih dan melihat ke arah suara itu. Orang yang mengeluarkan teriakan ini adalah seorang wanita jangkung dan cantik yang masih terbaring di tanah karena luka beratnya. Dengan pemikiran, di bawah kekuatan jiwa Si Feng yang kuat, sosok tinggi dan ramping itu muncul. Kemudian, di bawah kekuatan tak terlihat, dia terbang dan perlahan melayang menuju Si Feng. Ah, tubuhnya melayang. Dia melayang ke arah remaja berwajah jahat yang bersinar dengan Devil Lightning. Wanita itu langsung berteriak kaget dan buru-buru berteriak ke depan, Kamu! Apa yang ingin kamu lakukan? Dan melihat tatapan orang itu yang menatapnya tanpa berkedip, firasat buruk muncul di hati wanita itu. Dia selalu percaya diri dengan kecantikan dan sosoknya. Dia percaya bahwa tidak ada pria di dunia ini yang tidak tertarik pada tubuhnya. Saat ini, dia melayang ke arah remaja itu. Meskipun dia berteriak seperti itu, dia sudah tahu apa yang remaja itu ingin lakukan padanya. Lalu, dia menghela nafas dalam hatinya. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan wajah cantik dan tubuhnya yang memikat. Itu dia, dia tidak memilihku, tapi si jalang King Yan. Wanita jalang itu hanya lebih tinggi dariku, tapi dia tidak bisa dibandingkan denganku. Di tanah, gadis cantik lainnya melihat pemuda dengan tubuh iblis abadi memilih gadis lain dan terbang ke arahnya. Dia segera merasakan hatinya dipenuhi kesedihan. Beberapa wanita memang seperti itu. Mereka suka bersaing dengan orang lain. Itu tetap sama bahkan dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi, wanita ini memiliki kesan yang baik terhadap remaja dengan tubuh iblis abadi. Sekarang dia terbaring di tanah tanpa kekuatan untuk melawan, dia sudah membayangkan apa yang akan dia lakukan jika dia ingin melakukan itu padanya. Tapi sekarang, dia tidak menyangka bahwa dia akan memilih wanita bernama King Yan itu daripada dia. Jika kamu benar-benar menyukaiku, kamu tidak seharusnya memperlakukanku seperti ini. Semuanya harus menunggu sampai saya bersedia melakukannya. Pada saat ini, wanita yang terbang menuju Xifeng memiliki ekspresi serius di wajahnya. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berbicara dengan Xifeng. Kemudian, dia berkata, Karena kamu menyukaiku, kamu harus menghormatiku. Jika kamu memaksakan dirimu padaku, kamu tidak akan bisa mendapatkan hatiku meskipun kamu mendapatkan tubuhku untuk sementara. Dan dengan bakatmu, jika kamu bisa memperlakukanku dengan baik, aku mungkin akan jatuh cinta padamu dan bersedia bersamamu di masa depan. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Mendengar kata-kata wanita itu dan melihat ekspresi seriusnya, Xifeng mengutuk. Dia sepertinya sedang berbicara dengannya. Selain dirinya dan ular berkepala empat, tidak ada orang lain yang berada di arah dia berada. Apa dia mengira Ben Sao akan melakukan itu padanya? Berengsek! Apakah Ben Sao orang yang seperti itu? 1147 Karena kamu menyukaiku, kamu harus menghormatiku. Jika kamu memaksakan diri padaku, kamu tidak akan bisa mendapatkan hatiku bahkan jika kamu mendapatkan tubuhku. Ketika Xifeng mendengar kata-kata wanita yang melayang ke arahnya, garis-garis hitam muncul di dahinya. Aku, Sialan, sejak kapan Ben Sao memaksakan diri padaku? Xifeng terdiam beberapa saat. Saat wanita jangkung dan ramping itu hendak melanjutkan berbicara, Xifeng dengan dingin berteriak, jangan sebodoh itu. Wanita, jangan bicara pada dirimu sendiri. Ben Sao tidak tertarik pada hati atau tubuhmu. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi dengan Ben Sao, Ben Sao akan membunuhmu meskipun kamu seorang wanita. Saat dia berbicara, niat membunuh yang tak terlihat meluap dari tubuh Xifeng. Mendengar kata-kata Xifeng dan merasakan niat membunuh yang tak berbentuk, wanita yang hendak membuka mulutnya bergidik dan menutup mulutnya. Bukankah, bukankah dia ingin mengambil tubuhku dan bermain dengannya? Bukankah dia menyukai kecantikanku? Kenapa dia mengucapkan kata-kata itu kepadaku dan bahkan ingin membunuhku? Untuk sesaat, wajah wanita itu penuh kebingungan. Meskipun dia baru saja mengucapkan kata-kata itu kepada pemuda itu, dia mungkin merasa bahwa kata-kata itu tidak banyak berguna setelah mengucapkannya. Karena pemuda itu menyukai kecantikannya dan tidak bisa menahan godaan dari tubuh halusnya, dia tidak akan menyerah untuk secara paksa melanggarnya hanya karena kata-katanya. Baru saja, wanita itu bahkan telah mempersiapkan dirinya untuk dilanggar olehnya. Faktanya, pemuda ini cukup tampan dan memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Jika putra surga yang sombong itu benar-benar ingin melakukan hal seperti itu padanya, wanita ini tidak akan memiliki banyak perlawanan di dalam hatinya. Tapi yang tidak dia duga adalah, pemuda itu baru saja mengucapkan kata-kata itu padanya dan bahkan menunjukkan niat membunuhnya. Dia adalah wanita yang tinggi dan ramping. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pemuda itu. Mungkinkah, apakah dia malu karena dia telah mengetahui niatnya? Haha, jadi begitu, jadi begitu, di tanah di mana kilat putih menyambar, gadis cantik itu masih menatap ke langit. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, dia segera mengerti bahwa pemuda itu tidak menyukai King Yan, jalang itu. Aku tahu itu. Jika dia benar-benar harus memilih antara aku dan King Yan itu, dia pasti akan memilihku. Adapun si jalang itu, dia sebenarnya telah mengucapkan kata-kata itu padanya. Dari kelihatannya, dia hanya melamun dan meminta penghinaan terhadap dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menyukainya. Wanita jalang itu berkulit tebal sekali. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu itu? Wanita itu bersumut-sumut di dalam hatinya. Ketujuh dari mereka telah menjadi saudara kandung dengan nama keluarga berbeda di bawah batu nisan besar Dewa Petir. Dia dan dia awalnya saling memanggil saudara perempuan. Di bawah niat membunuh yang tak terlihat dari pemuda dengan tubuh iblis abadi, gadis itu tetap diam. Wanita jangkung itu tetap diam. Dia merasa jika dia membuka mulut untuk berbicara lagi, kemungkinan besar orang itu akan membunuhnya. Semakin dekat pemuda itu dengannya, semakin dingin perasaannya. Melihat gadis itu semakin dekat dengannya, Sifeng bertanya, Apa itu bola roh ketuhanan yang kamu sebutkan tadi? Apa itu? Inilah sebabnya Sifeng meminta gadis itu datang ke sini. Bola roh ketuhanan. Mendengar kata-kata Sifeng, mata gadis itu melebar. Lalu wanita itu teringat. Beberapa saat yang lalu, ketika dia melihat bola petir putih di tangan pemuda itu, dia teringat akan legenda kuno yang pernah dia dengar sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah pemuda itu baru saja bertanya tentang legenda bola roh ketuhanan? Apakah dia benar-benar tidak menyukaiku, tapi ingin memperkosaku? Memikirkan hal ini, wajah wanita itu memerah. Dia tidak berani menatap langsung ke arah pemuda itu. Hem, gadis itu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Wajah Sifeng menjadi dingin, dan niat membunuh yang tak terlihat menjadi lebih kuat. Ah, di bawah niat membunuh yang tak terlihat, tubuh tinggi gadis itu bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Suhu tubuhnya turun seketika, seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Dia merasakan pedang yang dingin dan tajam ada di tenggorokannya. Dia buru-buru menjawabnya. Tentang bola roh ketuhanan, aku pernah mendengar legenda kuno tentang senjata dewa sejati. Setiap senjata dewa sejati mengandung bola roh ketuhanan. Tapi saya tidak tahu apa itu godly spirit spere. Aku baru saja melihat bola petir putih di tanganmu terpisah dari senjata dewa sejati, jadi aku memikirkan legenda itu. Setiap senjata dewa sejati mengandung bola roh ketuhanan. Si Feng bergumam ketika dia memikirkan kata-kata gadis itu. Lalu dia berkata, seolah dia sedang bertanya pada gadis itu, tapi juga seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, bola roh ketuhanan diciptakan ketika senjata dewa sejati diciptakan. Atau ditemukan dan dilebur oleh alkemis dewa sejati yang membuat senjata dewa sejati. Saat si Feng berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi dan melihat bola petir putih yang dia pegang di tangannya. Menurut kata-kata gadis itu, ini mungkin benar-benar bola roh ketuhanan di dalam palu guntur dewa sejati. Si Feng telah merasakan bola petir putih sampai sekarang. Sekarang, selain aura petir yang murni, agung, dan tak tertandingi, dia tidak menemukan apapun. Setelah mendengar kata-kata si Feng, gadis itu tentu saja tidak berani lalai. Dia menjawab dengan lemah, ini, ini, saya tidak tahu. Lalu dia menambahkan, tentang gadli spirit spere, hanya itu yang aku tahu. Aku hanya pernah mendengar legenda ini sebelumnya. Mendengar perkataan gadis itu, si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah gadis itu. Dia berkata, Oke, Ben Sao tahu. Anda bisa kembali. Saat dia berbicara, pikiran si Feng bergerak lagi. Gadis di depannya langsung melayang dan terbang mundur. Ah, tubuhnya bergerak lagi, dan gadis itu kembali menjerit pelan. Pada saat dia bergerak, dia mengira pemuda ini akan menyerangnya. Tapi kemudian, dia merasakan niat membunuh yang dingin itu menghilang seketika. Tubuhnya terus terbang mundur perlahan, dan dia semakin menjauh dari pemuda itu. Kedua matanya yang indah dengan hati-hati mengamati pemuda itu, pemudanya sendiri. Wajah pemuda itu masih dingin dan cuek. 1148 Niat membunuh dingin pada tubuh wanita jangkung dan cantik menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Namun, saat ini, rasa kehilangan muncul di hatinya. Pria dengan tubuh iblis abadi ini secara alami berbeda dari pria lain. Jika, jika dia membawaku lebih awal, itu akan cukup bagus. Bola energi surgawi dari senjata dewa sejati. Pada saat ini, Si Feng tidak mempedulikan hal lain. Matanya tertuju pada bola petir putih di tangannya. Kemudian, Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, bola energi surgawi dari senjata dewa sejati. Apa yang akan terjadi jika aku memasukkan bola energi surgawi ke dalam pedang haus darahku? True Divinity Thunder Hammer yang rusak telah hancur total, namun pedang berwarna merah darah yang dia miliki, pedang pertempuran haus darah, masih memiliki potensi yang tak terbatas. Si Feng tiba-tiba punya ide yang berani. Si Feng meraih bola guntur putih dengan tangan kirinya. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak, dan cahaya merah darah bersinar di tangan kanannya. Pedang haus darah tingkat demigot bintang 2 muncul di tangan kanan Si Feng. Melolong, melolong, samar-samar, roh senjata dari binatang bulan darah meraung marah dari pedang haus darah. Itu memancarkan aura yang ganas. Pedang haus darah, pedang bulan darah, binatang bulan darah, binatang bulan darah. Sedangkan untuk bola petir putih ini, ia menggunakan atribut petir yang ganas. Jika fusi berhasil, pedang haus darah mungkin memiliki atribut guntur. Serangan guntur Ben Saw dengan pedang ini di masa depan akan jauh lebih kuat. Tapi ada masalah, roh senjata dari pedang ini memiliki atribut yang sama sekali berbeda dari bola petir. Jika fusi gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Si Feng tidak yakin apa konsekuensinya jika gagal. Namun, dengan bola petir putih yang agung, murni, misterius, dan kuat ini, jika gagal, konsekuensinya akan sangat serius. Dengan atribut guntur yang misterius dan kuat dari bola guntur putih ini, jika dia tidak dapat menyatu dengannya, atau jika dia secara paksa menyatu dengannya, dia akan memicu perlawanannya. Atribut gunturnya, sangat mungkin dia telah menghancurkan pedang haus darah dan membunuh binatang penghisap darah. Si Feng melihat pedang haus darah di tangan kanannya dan kemudian bola petir putih di tangan kirinya. Segera setelah itu, ekspresi Si Feng menjadi tegas dan tegas saat dia dengan tegas berkata kepada pedang haus darah. Kamu adalah pedang bin Sao. Untuk melangkah ke dunia yang lebih kuat, bagaimana dia bisa mundur begitu saja. Bin Sao percaya bahwa jika Anda benar-benar dapat menyatu dengan bola petir yang dikenal sebagai sumber surgawi ini, Anda pasti akan dapat memasuki alam yang benar-benar baru, yang setara dengan terlahir kembali. Tepat saat suara Si Feng turun, terdengar suara keras, Aum. Aduh. Melolong. Kemudian, Auman binatang seram berdarah terdengar dari pedang haus darah. Ada kontraktuan pelayan antara Blue di Lunar Beast dan Si Feng. Dapat dikatakan bahwa binatang bulan berdarah dan Si Feng terhubung secara telepati. Si Feng merasakan pikiran binatang bulan berdarah. Dia menyeringai dan berkata, Seperti yang diharapkan dari roh pedang Ben Sao, Sui Yin. Anda tidak mengecewakan Ben Sao. Binatang bulan berdarah menyampaikan pikiran Si Feng yang tak kenal takut. Setelah Si Feng merasakan pikiran binatang bulan berdarah, dia berteriak lagi, Haus darah, sumber guntur surgawi, binatang bulan berdarah. Gabungkan dengannya. Ketika Si Feng mengatakan, menyatukannya, tangan kirinya, yang memegang bola petir putih, tiba-tiba bergerak dan dengan keras menamparkan bilah pedang haus darah berwarna merah darah. Aduh. 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 Kresek. Kresek. Krek. Kresek. Kemudian, Auman binatang buas ganas dan Auman petir bisa terdengar. Segera setelah bola petir putih menyentuh bilah pedang haus darah berwarna merah darah, petir putih yang dahsyat meledak. Seketika, petir menyebar ke seluruh pedang haus darah. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi pedang guntur yang dikelilingi oleh petir putih. Pedang haus darah di tangan Si Feng mulai bergetar hebat. Binatang bulan berdarah melolong seolah menderita siksaan yang menyakitkan. Si Feng ingin menggabungkan bola petir putih dengan pedang haus darah. Tampaknya bola petir putih itu mulai melawan dan bahkan mengeluarkan kekuatan petir putih, mencoba menghancurkan pedang haus darah dan binatang bulan berdarah. Ah, bahkan Si Feng, yang memegang pedang haus darah di tangan kanannya dan bola petir putih di tangan kirinya, berteriak kesakitan. Bahkan tangannya langsung diserang petir putih. Petir putih yang meletus dari petir putih akan menyebar ke lengan Si Feng. Namun, pada saat ini, Demon Extinguishing Black Thunder di tubuh Si Feng meledak dari tangannya. Begitu guntur hitam muncul, ia berbenturan dengan petir putih. Boom, 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 boom. Aduh, 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 aduh. Tepuk, 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 tepuk. Kemudian, semburan raungan keras dan lolongan kemarahan bergema di ruang tempat Si Feng berada. Petir putih menyambar, cahaya merah darah menyebar, dan cahaya gelap menyapu. Gelombang energi kekerasan berkecamuk. Dalam sekejap, kekosongan di sini menjadi sangat kacau. Aduh, 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 aduh. Bahkan ular berkepala empat di bawah Si Feng, yang selama ini diam, meraung keras karena perubahan dalam kekosongan. Dalam sekejap, Si Feng dan ular berkepala empat tenggelam oleh cahaya ganas dan energi kacau. Mereka menghilang dari pandangan enam orang tak jauh dari situ. Dia, apakah dia mencoba menggabungkan pedangnya dengan sumber ketuhanan? Apakah, apakah ini mungkin, wanita jangkung, yang telah dikirim kembali ke tanah oleh Si Feng, sekarang duduk bersila di tanah. Saat dia diam-diam pulih dari luka-lukanya, perhatiannya masih terfokus pada kekosongan yang kacau. Setelah pulih selama periode waktu ini, luka yang disebabkan oleh serangan, roh jahat berpakaian putih berangsur-angsur stabil. Saat ini, mereka semua sedang duduk bersila di tanah. Tatapan mereka juga tertuju pada area yang kacau itu. Asal-usul ilahi, King Yan, apa sebenarnya asal ilahi ini? Ya, King Yan, apakah asal ilahi ini, seperti yang kamu katakan, benar-benar merupakan objek dari senjata dewa sejati. Jika itu benar-benar objek senjata dewa sejati, itu benar-benar harta karun yang menentang tatanan alam. Mengenai asal-usul ilahi dalam legenda kuno, kecuali wanita bernama King Yan, tidak ada orang lain yang pernah mendengarnya. Namun, ketika beberapa orang berpikir bahwa itu adalah benda suci yang hanya ada di senjata dewa sejati kuno, mereka bahkan memandang kekosongan yang kacau itu dengan keserakahan dan keinginan. Beberapa orang bahkan diam-diam berdoa agar pemuda dengan tubuh iblis abadi itu dihancurkan dalam kekosongan yang kacau. Selama dia dihancurkan, maka, asal mula ilahi akan menjadi milik mereka. Mungkin setelah mereka memperoleh asal ilahi, mereka akan memahami kekuatan tertinggi yang terkandung dalam asal ilahi. Sejak saat itu, mereka akan terbang ke langit dan mengabaikan semua makhluk hidup di dunia. Asal mula ilahi mungkin telah menunggu mereka di makam dewa petir. Ketika mereka memasuki makam, mereka diserang oleh roh jahat dewa petir. Kemudian, roh jahat dewa petir dibunuh, dan pemuda dengan tubuh iblis abadi memperoleh asal ilahi yang legendaris. Pada akhirnya, pemuda itu dihancurkan oleh asal ilahi, dan asal ilahi jatuh ke tangan mereka. Mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Mereka ditakdirkan untuk bangkit di makam dewa petir. Pemuda jangkung dan kurus di antara enam orang diam-diam berfantasi. 1149 Keserakahan Sifat Manusia Meskipun, roh jahat berbaju putih, telah menyerang mereka beberapa kali, mereka berenam hampir terkena petir putih. Jika si Feng tidak melakukan intervensi tepat waktu, mereka pasti sudah mati mengenaskan sekarang. Jika si Feng tidak mengalahkan roh jahat berbaju putih, dengan kekuatannya yang kuat, mereka akan terbunuh. Namun, pada saat ini, ketika mereka memikirkan cahaya kacau dan energi yang mengamuk di ruang hampa, yang berisi sumber roh ketuhanan dari senjata dewa sejati kuno, mereka segera mengutuk pemuda yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Di hadapan sumber roh ketuhanan, kebaikan dalam menyelamatkan hidup mereka dan fakta bahwa mereka selamat karena dia telah terlempar ke belakang pikiran mereka. Beberapa dari mereka membayangkan bagaimana menjadikan sumber roh ilahi milik mereka. Mati, itu, pemuda dengan tubuh iblis abadi. Biarkan aku mati di bawah energi kekerasan ini dan menjadi puncak masa depanku. Beberapa orang diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Ah, tiba-tiba, lolongan panjang, seperti suara binatang ganas, terdengar dari ruang hampa yang sangat kacau. Meski terdengar seperti lolongan binatang ganas, kenam orang di tanah mengenali bahwa itu adalah suara pemuda dengan tubuh iblis abadi. Pada saat ini, lolongan itu sepertinya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Tampaknya pemuda dengan tubuh iblis abadi itu menderita siksaan energi kacau. Itu, bagus sekali, seorang pria muda dengan senyuman jahat di wajahnya mendengar lolongan menyakitkan, seolah sedang mendengarkan suara alam. Pria muda dengan tubuh iblis abadi menderita kesakitan, yang berarti kemungkinan besar dia akan mati karena kesakitan. Tiga pria lainnya, setelah mendengar lolongan menyakitkan, merasakan ledakan kegembiraan di hati mereka. Kemudian, mereka mulai membuat rencana di dalam hati mereka. Selanjutnya, mereka akan berjuang demi sumber roh ketuhanan. Di bawah batu nisan dewa petir, mereka telah menjadi saudara angkat. Tapi saat itu, mereka semua punya motif tersembunyi. Bersumpah untuk berbagi suka dan duka, dan saling memanggil saudara. Mereka hanya mengikuti contoh pendahulunya dan melakukan apa saja. Ah, aduh, pada saat ini, terdengar jeritan kesakitan lagi. Saat deru kesakitan terdengar, cahaya berdarah dan cahaya hitam di kehampaan yang kacau tiba-tiba menghilang. Energi yang mengamuk juga menghilang tanpa jejak, dan sosok dengan petir putih melingkari tubuhnya muncul. Pada saat ini, si Feng telah berubah menjadi manusia petir putih, memegang pedang petir yang juga ditutupi oleh petir putih. Bagus, itu hebat. Seorang pemuda di tanah merasa khawatir dan gelisah saat melihat energi kehampaan menghilang. Ketika dia melihat petir putih itu masih melahap tubuh-tubuh iblis abadi. Dia tidak bisa menahan tangis kegirangan di dalam hatinya. Hilangnya cahaya gelap dari petir gelap dan cahaya berdarah dari pedang darah manusia berarti kekuatan sumber ketuhanan lebih kuat dari tubuh iblis abadi. Haha, sepertinya sumber dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa diimpikan oleh Tom, Dick, atau Harry manapun. Bahkan jika bakat bawaanmu tak tertandingi, bahkan jika kamu memiliki fisik iblis abadi, bahkan jika kamu bukan yang ditakdirkan, jika kamu ingin mendapatkan sumber ilahi, hanya kematian yang menantimu. Seorang pemuda lain memandangi lelaki petir putih itu. Dia tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah ada aura sombong yang terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia adalah guru yang telah lama dikenali oleh sumber ilahi, dan dialah yang ditakdirkan. Dia, mungkinkah dia sangat berbakat? Apakah dia akan mati begitu saja? Gadis cantik itu juga melebarkan matanya dan menatap ria petir putih itu dengan bingung. Hatinya penuh belas kasihan, dan dia mendesah pelan. Lalu dia berkata, Saya kira tidak demikian, sangat disayangkan jika orang seperti itu mati begitu saja. Saya yakin dia akan berhasil. Manusia petir putih berdiri dengan bangga di kehampaan, dan tangannya yang memegang pedang petir putih masih gemetar hebat. Bola petir putih telah disuntikkan secara paksa ke dalam pedang haus darah oleh Sifeng. Namun, ia masih berjuang keras dalam pedang haus darah, membuat perlawanan sengit. Ia tidak ingin bergabung dengan pedang haus darah. Tubuh Sifeng masih dirusak oleh kekuatan petir putih. Petir iblis gelap telah terkondensasi ke dalam tubuhnya, melindungi jantungnya dan bagian penting lainnya. Tubuh seni dunia bawah Jeyu yang tidak dapat dihancurkan dan karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan terus beroperasi. Meskipun tubuhnya terus-menerus rusak, ia juga terus pulih. Ah, pada saat ini, Sifeng menjerit kesakitan lagi, dan seteguk darah merah cerah muncrat dari mulutnya. Namun, dalam sekejap mata, darah itu diwapkan oleh Bai Lei yang kejam. Pada saat yang sama, tangan kanan Sifeng bergetar hebat, dan pedang panjang yang bersinar dengan kilat putih tiba-tiba terlepas dari tangan Sifeng dan jatuh dengan cepat ke tanah di bawah. Ledakan, pedang petir jatuh seperti petir besar yang menghantam bumi, mengeluarkan suara yang menggelegar. Seluruh bumi bergetar hebat, seolah-olah akan terjadi gempa besar atau bencana besar. Saat bumi berguncang hebat, enam orang yang duduk bersila di tanah juga ikut berguncang bersama bumi. Namun, pada saat ini, mata mereka tidak lagi terfokus pada manusia petir putih di kehampaan, tetapi pada sumber getaran di depan mereka, pedang petir yang tertanam dalam di tanah. Menggabungkan, apakah sumber ilahi dalam senjata ilahi benar-benar menyatu dengan pedang panjang? Itu menyatu, ki kekuatan petir yang sangat kuat pasti berhasil digabungkan. Jika sumber ilahi benar-benar menyatu, apakah pedang ini juga bisa disebut pedang ilahi? Bahkan jika itu bukan pedang ilahi, kekuatan ki yang dipancarkannya sekarang membuatku merasa bahwa pedang itu bahkan lebih kuat daripada palu guntur dewa sejati. Palu guntur dewa sejati adalah senjata dewa sejati yang rusak, namun meski begitu, itu tetap merupakan harta karun yang luar biasa. Orang-orang yang duduk bersila di tanah memandangi pedang petir putih dan merasakan kekuatan ki yang dipancarkannya pada saat ini. Sejenak terjadi banyak diskusi. Berhasil digabungkan, usaha Ben Sao tidak sia-sia, Ben Sao dan Bludi Lunar Beast tidak menderita sia-sia. Dalam kehampaan, Si Feng, yang tubuhnya masih dikelilingi oleh petir putih, merasakan pedang petir yang menembus tanah di bawah dan berkata pada dirinya sendiri dengan lega. Pada saat ini, seluruh tubuhnya perlahan-lahan menjadi rileks. Membubarkan. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan suara rendah dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak. Sisa petir putih di tubuhnya menghilang seketika. Namun, karena petir putih menghilang, pakaian Si Feng telah terbakar habis di bawah serangan petir putih yang dahsyat. Tubuh busuk dan hamus muncul di kehampaan. Si Feng sekali lagi dipenuhi bekas luka dan tampak mengerikan. Pada saat ini, sepertinya dia tidak hanya terluka parah, tetapi kekuatannya juga sepertinya telah habis oleh petir putih. Tubuhnya jatuh ke tanah di bawah. 1150 Ular berkepala empat telah menghilang dari bawah tubuh Si Feng. Pada saat ini, tubuh Si Feng sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia jatuh ke tanah, yang bergetar hebat dan kilatan petir. Bang, tubuh Si Feng jatuh ke tanah, menyebabkan ledakan lagi. Tubuh Si Feng yang babak belur jatuh di samping pedang guntur panjang. Menopang dirinya dengan kedua tangan, Si Feng perlahan meluruskan tubuh bagian atasnya. Kemudian, dia duduk di tanah dan menoleh untuk melihat pedang guntur, yang menembus tanah di sampingnya. Wajah Si Feng, yang penuh dengan luka hangus, memunculkan senyuman yang mengerikan. Setelah pengalaman mendebarkan tadi, pedang haus darah dan binatang bulan berdarah hampir dihancurkan oleh kekuatan petir putih. Bahkan hati Si Feng hampir hancur. Untungnya, dia telah menyerap Black Thunder of Extinguishing Demon tepat waktu dan mengumpulkan kekuatan Black Thunder of Extinguishing Demon untuk melindungi jantungnya dan bagian vital lainnya. Namun, selama pedang haus darah berhasil diintegrasikan dengan sumber surgawi dari senjata dewa sejati kuno yang legendaris, semuanya akan sia-sia. Kilatan petir putih dan tanah yang berguncang perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Si Feng merasakan ada sesuatu yang salah di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Si Feng melihat bahwa keempat pemuda, yang diam-diam pulih dari luka-luka mereka, telah berdiri dari tanah pada saat ini. Wajah muda mereka memandangnya dengan cibiran, ejekan, dan ejekan. Keempat orang ini berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Apa? Anda lihat Ben Sao terluka, jadi Anda ingin memanfaatkan Ben Sao? Wajah Si Feng yang babak belur perlahan menjadi gelap. Kemudian, aura pembunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Hahaha, mendengar kata-kata Si Feng dan merasakan aura pembunuh yang melonjak dari Si Feng, pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Melihat wajah Si Feng yang tersenyum, dia berkata dengan nada mengejek. Saat ini, kamu masih berani menyebut dirimu sebagai, tuan muda. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti kami dengan aura pembunuh Anda? Saat tawa pemuda jangkung dan kurus itu jatuh, tawa aneh terdengar lagi. Haha, mungkin dia masih menganggap dirinya adalah tubuh iblis abadi yang kuat seperti sebelumnya. Haha, hari ini, aku bisa membunuh tubuh iblis abadi yang legendaris di tanganku. Mulai sekarang, saat aku keluar, aku akan punya sesuatu untuk dibanggakan. Hari ini, aku akan membiarkan kematian tubuh iblis abadi yang legendaris di zaman kuno membuat namaku dikenal. Keempat pemuda itu tertawa ketika mereka berjalan mendekati Si Feng. Namun, perhatian semua orang terfokus pada pedang petir. Membunuh tubuh iblis yang abadi adalah hal kedua. Yang paling penting tetaplah pedang petir. Ada dua orang yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh tubuh iblis abadi untuk membuat nama mereka terkenal. Mereka hanya ingin membingungkan orang lain dengan kata-kata ini. Pada saat ini, mereka tampak seperti sedang berjalan bersama, tetapi mereka semua tahu bahwa pertarungan memperebutkan pedang akan segera dimulai. Saat dia mendekati pedang petir putih, sudah waktunya bagi mereka untuk saling membunuh. Kalian berempat terlalu tidak sabar. Jangan lupa bahwa tidak hanya kalian berempat di sini. Kekuatan Marsial Daoku sama sekali tidak kalah dengan kalian berempat. Saat ini, suara seorang gadis muda terdengar lagi. Gadis lembut dan cantik itu telah pulih dari luka-lukanya saat ini. Dia berdiri dari tanah, dan dengan cepat, dia muncul di tengah-tengah empat orang. Awalnya, gadis muda ini memiliki perasaan khusus terhadap pemuda dengan bakat tubuh iblis abadi yang tak tertandingi. Dia bahkan berfantasi tentang pertemuan indah dengan ahli kebanggaan surga di makam Dewa Petir. Mulai sekarang, satu orang dan satu pedang akan menemani satu sama lain. Mereka akan berkeliling dunia bersama-sama dan membuat nama mereka terkenal. Tapi sekarang, ketika dia melihat pemuda dengan bakat tak tertandingi itu menjadi tidak bisa dikenali, fantasinya langsung hancur. Melihat wajah hangus itu, dia bahkan merasakan gelombang rasa jijik dari fantasi yang baru saja dia alami. Pemuda tampan dengan bakat tak tertandingi ini telah berubah menjadi penampilan yang mengerikan. Biarpun dia berbakat, apa gunanya direduksi menjadi penampilan yang mengerikan. Terlebih lagi, pada saat ini, pemuda dengan tubuh iblis abadi itu terluka parah. Dia sudah tahu bahwa hari ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Siapa yang menyuruhnya memiliki bakat yang tak tertandingi. Meskipun dia terluka parah, dia masih memiliki pedang ajaib yang terintegrasi dengan sumber surgawi. Momong-momong, alasan kenapa dia menjadi seperti itu adalah karena dia sendiri yang menyebabkannya. Dia mengintegrasikan sumber guntur surgawi ke dalam pedang panjang, tetapi pada akhirnya, dia membuatkan gaun pengantin untuk salah satu dari mereka. Setelah pertarungan, pedang petir ini akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka. Untuk sesaat, jumlah orang yang mendekati si Feng meningkat dari 4 menjadi 5. Yang terakhir, seorang gadis jangkung bernama King Yan masih duduk bersila di tanah. Saat ini, sepertinya dia sudah pulih dari lukanya. Namun, dia tidak berjalan menuju pemuda dengan tubuh iblis abadi seperti 5 orang lainnya. Dia juga mengangkat matanya dan menatapnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Haha, ternyata kakak ketujuh juga ingin membuat namanya terkenal dengan membunuh tubuh iblis abadi yang legendaris dari saman kuno. Melihat gadis muda itu, salah satu pemuda berkata sambil tersenyum, heh, wajahnya dipenuhi dengan kebaikan. Gadis ini adalah yang termuda. Ketika mereka bertujuh menjadi saudara angkat, dia menduduki peringkat ketujuh, sehingga mereka memanggilnya kakak ketujuh. Setelah mendengar perkataan orang itu, gadis itu mencibir dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu berpura-pura. Bagaimanapun, kita semua tahu apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan pedang guntur dengan sumber guntur surgawi. Adapun tubuh iblis abadi yang jelek dan menjijikan ini, kamu bisa membunuhnya jika kamu mau. Saya, seorang gadis kecil, tidak menginginkan ketenaran seperti ini. Haha, kakak ketujuh benar-benar berterus terang. Tampaknya kita adalah orang-orang munafik. Kemudian, seorang pria yang terlihat paling tenang dan sedikit lebih tua dari yang lain berkata, pedang petir ini sungguh menggoda. Sepertinya kita, saudara dan saudari, tidak bisa menghindari menyakiti persahabatan kita. Namun, sebagai kakak, saya ingin mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan pedang petir, saya harap kita akan memikirkan tentang sumpah persaudaraan kita sebelumnya. Jangan seperti roh jahat yang gila dan bertentangan dengan prinsip persaudaraan. Tidak peduli apa hasilnya, karena aku telah dipanggil kakak oleh saudara-saudaraku, aku juga akan menyerahkan tubuh iblis abadi untuk kamu bunuh. Karena kamu tidak tertarik dengan tubuh iblis abadi dan reputasi palsunya, bagaimana dengan ini? Setelah pertarungan memperebutkan pedang, biarkan aku membunuhnya. Oke. Pada saat ini, pria jangkung dan kurus yang dipanggil kakak kedua oleh roh jahat berbaju putih berkata, Haha, kakak kedua, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak tertarik dengan reputasi palsu membunuh tubuh iblis abadi. Kakak kedua, aku juga tidak mengatakan itu. Ketika pria jangkung kurus selesai berbicara, dua pria lainnya segera angkat bicara. Lalu, salah satu dari mereka berkata, membunuh tubuh iblis abadi yang legendaris di zaman kuno adalah hal yang sangat menarik. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.